Dada-dua Dada-dua Dada-da-dua Jadi kamu bertanya Kenapa ya aku selalu gagal dalam menjalin hubungan sama bule Kenapa hanya chatting satu atau dua minggu kemudian dia menghilang Mengapa setelah ketemuan satu atau dua kali kemudian dia tidak ada kabar berita lagi Jawabannya Ada alasan yang logis Dan ada juga yang agak sulit dijelaskan, yang mungkin kita terima saja sebagai misteri kehidupan. Misalnya, apa yang orang bilang karena memang bukan jodoh. Kalau orang sudah ngomong bukan jodoh, ya sabar saja, jodoh di tangan Tuhan, ini sudah nggak ada penjelasan lagi. Udah mentok, titik, ini sudah hal yang di luar kontrol kita. Akan tetapi jangan kita terlena dengan ungkapan ini. Ungkapan jodoh di tangan Tuhan bukan berarti kita ini pasif saja dan menunggu saja Tuhan membawakan jodoh buat kita. Tanpa ada peran apa-apa atau tanggung jawab dari pihak kita. Ada cerita tentang seorang pendeta yang memuji kebun anggur seorang petani. Perkebunan pak tani itu sangat luas dan ditumbuhi pohon-pohon anggur yang sangat subur dan menghasilkan buah-buah anggur terbaik. Puji Tuhan yang maha baik yang sudah menghadiahkan perkebunan anggur sebaik ini buat Anda. Ucap pak pendeta sambil mengagumi perkebunan itu. Pak tani memandang kebunnya dan ia berkata, Ya, tetapi Anda tidak melihat ketika ini masih berupa semak belukar. Tidak ada apapun yang bisa tumbuh di sini. Andaikan kebun, memang Tuhan yang memberi pertumbuhan. Namun, kita punya tanggung jawab juga. Kita yang harus mempersiapkan lahannya, menabur benih, dan memeliharanya. Demikian juga dalam perjalanan pencarian pasangan hidup kita lewat online. Mengapakah kita selalu gagal menjalin hubungan? Mengapa kita hanya chatting seminggu atau dua minggu kemudian dia menghilang? Mengapa kita ketemuan sekali atau dua kali kemudian tak ada kabar berita lagi? Ada hal-hal yang di luar kendali kita. Seperti bukan jodoh, sudah takdir, atau tidak ada kemistri, atau karena di pihak para pria itu, mereka mungkin juga belum tahu apa yang mereka inginkan. Mereka belum tahu apa yang mereka mau dari hidupnya. Mereka belum tahu apa yang mereka cari. Mereka masih mau pecicilan sana-sini. Hal-hal seperti itu tidak bisa kita apa-apakan lagi. Itu di luar kontrol kita. Di luar kendali kita. Itu bukan tanggung jawab kita. Tapi ada hal-hal yang bisa kita kontrol. Yakni, pikiran kita, cara-cara kita, dan pilihan-pilihan kita. Dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini, saya jadi ingat pengalaman-pengalaman saya dulu. Ada masalah yang bahkan tidak kita sadari bahwa itu adalah masalah. Karena apa? Karena itu sudah tertanam di dalam pikiran kita. Sudah mendarah daging di dalam budaya kita. Sehingga kita bahkan tidak sadar bahwa itu adalah sebuah persoalan. Apakah itu? Persoalan yang pertama adalah soal pandangan kita tentang pernikahan. Banyak pria bule di online dating yang mereka memang serius mencari pasangan hidup. Tapi mereka bukan sekedar cari istri. Melainkan mereka mencari partner hidup. Mereka mencari pasangan untuk berbagi hidup. Mereka bukan sekedar cari teman bicara, tapi cari teman untuk berdiskusi. Mereka bukan cari teman untuk menua bersama, tetapi untuk bertumbuh bersama. Bukan sekedar berbagi suka dan duka, tetapi juga untuk cekikikan bersama, untuk to have fun together. Mereka juga merasa kosong. Dan mereka ingin hidup happy dengan perempuan yang membuat mereka happy. Bagi banyak pria, keinginan untuk menikah akan muncul ketika mereka sudah menemukan ini. Jadi karena mereka happy, maka mereka ingin menikah. Happy dulu, baru menikah. Sementara di pihak kita, perempuan Indonesia, kita ingin tahu dulu. Bakalan menikah nggak kita nih? Kalau ada kepastian bahwa kamu serius, bahwa kita akan menikah, baru aku mau all out sama kamu, baru aku mau jadi partner kamu, baru aku akan happy dan bikin kamu happy. Bagi kita, menikah dulu, baru kita happy. Padahal di pihak sana kan, dia mau happy dulu, baru dia akan ngomong tentang menikah. Kalau dia tidak happy, dia tidak akan ngomong tentang menikah. Kalaupun yang ada ujuk-ujuk mau menikah, itu biasanya scammers. Kalau sudah begini, akibatnya adalah kita akan merasa bahwa dia tidak memberi kita kepastian. Maka otak kita akan selalu berisik mempertanyakan keseriusan dia. Kita merasa tidak secure. Kita merasa tidak aman posisi kita. Kita merasa tidak percaya diri dan tidak percaya dia. Kita merasa tidak pasti. Lalu karena kegelisahan kita ini, karena ketidaksekuran kita ini, kita jadi perempuan yang tidak bahagia. Kita galau aja terus, berisik aja terus. Dia serius nggak ya? Kenapa sudah 10 menit dia tidak membalas WhatsAppku? Jangan-jangan dia chatting sama yang lain. Jangan-jangan dia tidak serius. Karena kita tidak bahagia, kita membuat dia juga tidak bahagia. Pada akhirnya dia memutuskan bahwa kita bukan orang yang membuat dia bahagia. Dan karena dia tidak bahagia dengan kita, maka dia memutuskan bahwa kita bukan orang yang dia akan nikahi. Jadi, sepanjang kita belum menyelesaikan hal ini dengan diri kita sendiri, gitu aja terus. Kita akan terus-menerus berputar-putar dengan persoalan yang sama. Mungkin kamu sekarang bertanya, Jadi bagaimana membuat si bule happy? No! Bukan bagaimana membuat dia happy, tapi bagaimana membuat kamu, kamunya happy? Itu persoalan pertama tentang pernikahan. Persoalan yang kedua adalah, kita pikir apa yang membuat bule happy adalah seks. Banyak yang bertanya, Haruskah kita bobok bareng sama bule? Mengapa pertanyaan ini muncul? Bukan karena dia bule. Hal ini berlaku juga dengan pacar Indonesia, kan? Kamu tahu jawabannya. Kenapa kamu bertanya? Karena kamu pikir, mungkin kalau kamu mau bobok bareng sama dia, dia akan mau menikahi kamu. Atau sebaliknya, kamu khawatir, jangan-jangan, kalau kamu tidak mau bobok sama dia, dia tidak akan mau menikahi kamu. Tapi ini bukan salah kamu. Ini ada di dalam pikiran kamu, yang mungkin tidak kamu sadari, karena sudah tertanam di dalam masyarakat kita. Di dalam masyarakat kita, hanya karena si wanita hamil, maka si pria harus menikahi. Karena itu seakan-akan kita berpikir begini, Setelah kamu cium aku, aku harus jadi prinsesmu. Bagi bangsa barat, pikiran seperti ini adalah hal yang lucu, tidak masuk akal, ridiculous. Kamu akan kecewa, ketika kamu sudah memberi diri kamu, tapi dia tetap pergi. Karena apa? Karena bukan itu yang dia cari. Bukan itu yang membuat dia happy. Bukan itu yang membuat dia akan menikahi kamu. Persoalan ketiga adalah, kita hampir-hampir tidak peduli dengan cinta. Kalau saya perhatikan quotes cinta, yang viral di sosmed, kok kesannya, perempuan Indonesia pikirannya cuma ingin menikah ya? Seolah-olah menikah adalah tujuan tertinggi hidup kita. Hampir-hampir kita tidak bicara tentang cinta. Pokoknya menikah aja. Kata teman saya, aneh memang kita ini. Orang lebih malu tidak menikah, daripada tidak bekerja. Seolah-olah begitu kita menikah, maka semua persoalan kita akan selesai. Dalam budaya saya, orang-orang tua sering ngomong begini sama laki-laki yang sudah cukup umur. Carilah istri, biar ada yang masakin, ada yang cuciin, ada yang ngurusin. Itu sebabnya kita anak perempuan, diajarin masak, mencuci, ngurusin rumah, biar kita bisa terampil, ngurusin suami nantinya. Mungkin cara berpikir seperti ini masih melekat dalam pikiran kita. Padahal kita mencari jodoh bule. Bule menikah, bukan karena mereka sudah cukup umur. Bukan karena mereka ingin ada yang ngurusin rumahnya. Bukan karena ingin ada yang bikinin sarapannya. Atau segedar ingin cari teman bobok. Bahkan bukan untuk punya anak. Sekarang adalah zaman orang menikah karena cinta. Orang-orang sudah menyadari bahwa tanpa cinta, mereka merasa kosong, merasa hampa. Itu sebabnya banyak orang yang sudah menikah pun, kemudian bercerai untuk mencari cinta dan kebahagiaannya. Cinta adalah kebutuhan orang zaman ini. Dan cinta itu bukan datang dari pernikahan ataupun dari seks. Saya tidak bilang bahwa kita tidak butuh menikah atau tidak butuh seks ya. Itu penting, tetapi bukan itu yang membuat orang bahagia. Alasan yang kedua mengapa kamu selalu gagal adalah karena kamu boring, membosankan. Mulai dari profilmu, nggak ada yang spesial. Foto profilmu boring. Foto-foto kamu hanya selfie-selfie. dan hasil editan apps dengan pose yang sama seperti sejuta perempuan lainnya. Tagline dan gambaran dirimu, nggak ada yang spesial. Kalaupun ada bule yang mengontak kamu, mengobrol dengan kamu biasa aja, nggak ada yang istimewa. Respon-respon kamu datar aja, biasa, umum, gampang ketebak. Sama seperti sejuta perempuan lainnya. Ketika kamu menyapa juga sama seperti yang lain. Hi, how are you? You look nice, bla bla bla. Bahkan sapaan-sapaan kamu tidak ada bedanya dengan para scamers. Nggak ada yang membuat dia ingin segera membalas. Nggak ada yang membuat dia merasa, aha, this woman is different. Atau yang membuat dia merasa bahwa dia harus dapetin kamu, karena kalau enggak, laki-laki lain yang akan dapetin kamu. Hanya dalam satu atau dua minggu saja, dia dengan tanpa merasa kehilangan, akan just click next. Kalaupun dia merasa ada sesuatu yang menarik dari kamu, yang membuat dia ingin mengenal kamu lebih jauh. Tapi kamunya too easy. Kamu langsung memberi terlalu banyak informasi, hampir sekaligus. Kamu terlalu transparan, terlalu open. Nggak ada alasan lagi buat dia untuk mengupas sesuatu tahap demi tahap untuk berusaha mengenal kamu lebih dalam. Mungkin dia sempat ngajak kamu ketemuan, tapi kemudian, dia tanpa usaha saja, kamu sudah meleleh. Bertumbuh suburnya aplikasi kencan dan situs-situs kencan di era ini membuat pencarian jodoh seakan hanya di ujung jempol kita. Ada seribu pilihan di seribu aplikasi. Akan tetapi jangan kita lupakan juga bahwa dari pandangan di pihak sana, kita juga hanya satu dari ribuan pilihan. Ini bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami. Dan kita hanya bagaikan benang di antara tumpukan jerami. Maka, kita harus berusaha agar kita terlihat. Jadi bagaimana agar kita terlihat? Lakukan sesuatu yang lebih. Get out of the crowd. Cari sesuatu yang berbeda dari dirimu. Lalu tampilkan itu. Itu sebabnya saya selalu mengingatkan tentang refleksi diri. Kenali dirimu. Tentukan pria seperti apa yang kamu inginkan. Kehidupan seperti apa yang kamu impikan. Jangan hanya menjadi dirimu sendiri. Seolah berkata, This is me. Take it or leave it. Melainkan, lakukanlah sesuatu untuk pengembangan dirimu. Mind, body, and soul. Kembangkan minat bakatmu. Asah keterampilanmu. Bentuk tubuhmu. Ikut gym. Latih bahasa Inggris. Belajar bahasa asing. Baca. Kenali budaya kita. Kembangkan dirimu. Pelajari bagaimana berkomunikasi Komunikasi yang baik dan menarik. Temukan keunikan dirimu. Dan nyakinkan bahwa kamu hanya mencari cinta. Lalu bangun profilmu. Berilah kesan bahwa Ini aku. This is me. If you like me, I will see if I like you too. If I don't like you, I will just click the next one. And I'm okay. Bagi orang Indonesia, ini kedengaran sombong. Bagi pria barat, ini a wow. Ini menggairahkan. Kalau kamu sudah mengembangkan diri, wajar kalau kamu sombong. Kamu memang harus pasang standar yang tinggi. Kalau nggak punya apa-apa, masih lahan belukar, lalu sombong, itu namanya songong. Sekarang, laki-laki yang mendapat kesan ini dari kamu, menurutmu apa yang akan dia lakukan? Kalau dia merasa nggak sanggup untuk mendapatkan kamu, dia akan mundur. Dan kalau dia mundur, nggak apa-apa. Nggak usah disesali. Berarti kamu bukan untuk dia. Dia nggak layak untuk dapetin kamu. Kalau dia merasa sanggup, dia akan berusaha apapun untuk dapetin kamu. Bahkan walau dia harus bolak-balik benua Eropa dan Asia. Memang, butuh kepercayaan diri yang sangat tinggi untuk bisa sampai ke level ini. Namun, hanya dengan begitu, kamu bisa stand out dari jerami. Hanya dengan begitu, kamu bisa terlihat. Kalau kamu perhatikan film-film barat, itu adalah cerminan cara berpikir masyarakat mereka. Kalau di sinetron-sinetron kita kan, perempuan utamanya, kalau bukan yang malu-malu, yang menangis melulu. Kalau di film barat, perempuan utamanya adalah yang sulit, yang unreachable, yang berkarakter, yang membuat si lelaki harus menjadi hero dulu untuk mendapatkannya. Lagu-lagunya juga begitu. Saya kenapa ingin bule? Karena dulu semasa saya remaja, saya suka lagu-lagu barat. Saya ingin menjadi wanita itu. Saya ingin pria yang saya suka memuja saya seperti di dalam lagu-lagu itu. Dan saya belajar bahwa untuk itu, bukan dengan cara menangis-nangis, apalagi dengan rebahan aja. Alasan yang ketiga kenapa kamu selalu gagal adalah karena kamu menyesakkan. Mungkin saja kamu sudah berhasil mendapat bule yang serius. Dia memang awalnya tertarik sama kamu. Dia ada rasa yang mungkin itu cinta. Dia happy bisa mengenal kamu. Akan tetapi dalam perjalanan, dia merasa kamu terlalu menyesakkan. Cinta itu bagaikan bara api. Orang tua dulu bilang, ada sedikit saja sudah cukup. Nggak perlu yang langsung berkobar-kobar. Bara sedikit saja. Kalau ditiup-tiup, akan menyala. Kalau tidak ditiup, akan mati. Tapi ditiup terlalu kuat, juga akan membuatnya mati. Saya dulu masih dapat jaman ketika kalau liburan ke rumah nenek, kami memasak dengan kayu bakar. Nenek saya bisa membuat api hanya dari bara sekecil ini. Ditiup-tiup sedemikian rupa, sehingga menjadi api. Sering saya coba juga. Tapi kadang saya meniup terlalu keras, sehingga barahnya mati atau abunya terbang ke muka saya. Perlu ditiup dengan suatu cara. Pertama lembut, lalu ada saat harus lebih keras dan lebih cepat. Artinya adalah, cinta itu butuh udara, butuh ruang, butuh space. Ada laki-laki yang awalnya saya suka, tapi kemudian dia memboard-bardir saya dengan message hampir setiap waktu. pagi, siang, malam. Sampai saya merasa enek. Saya rasa laki-laki juga begitu. Kita jangan mengabaikan terlalu lama, tetapi jangan juga terlalu menyusakkan. Makanya dalam seed, saya memasukkan kata disiplin. Salah satunya adalah disiplin dalam hal waktu. Tetapkan waktu-waktu tertentu di mana kita available. Supaya apa? Bukan hanya supaya kita punya waktu untuk mengerjakan hal-hal penting lainnya, tetapi juga supaya dia punya sesuatu untuk ditunggu-tunggu. Dia akan cepat-cepat ngecek hapenya sepulang kerja hanya kalau dia tahu bahwa pada waktu-waktu itulah kamu akan muncul. Bukan ketika kamu selalu ada dan tersedia. Cobalah padukan ketiga hal ini. Kamu urusannya menikah, melulu, lalu kamu boring, memposankan, lalu kamu menyesakkan, kamu terlalu noisy, terlalu menuntut, terlalu mengganggu. Kalau saya laki-laki, saya juga akan klik next. Mungkin kamu bertanya, jadi apa dong yang harus aku lakukan? Kalau kamu minta pandangan dari saya, ini saran yang bisa saya bagikan. Yang pertama, make peace with your mind. Tenangkan pikiranmu. Fokuslah pada cinta. Bukan pada menikah. Percayalah saja pada cinta. Ketika cinta sudah bicara, benua pun akan dia seberangi buat kamu. Dan kamu nggak usah khawatir soal menikah. Karena untuk hidup bersama, kamu butuh visa. Dan untuk visa, nggak ada cara lain selain surat nikah. Ya, kecuali kalau kalian sepakat untuk LDR seumur hidup, chatting forever. Yang kedua, kembangkan dirimu. Bukan hanya be yourself, tetapi build yourself and be the best of yourself. Investasikan waktu dan uangmu untuk pengembangan your mind, body, and soul. Pelajari cara berkomunikasi yang baik dan menarik. Yang ketiga, just take your time and enjoy your journey. Nikmati perjalanan pencarianmu. Pelajari cinta, kenali dirimu, kembangkan dirimu, dan biarkan the invisible hands menuntun jalanmu. Anggap saja ini adalah kebunmu. Kerjakan apa yang perlu kamu kerjakan, dan Tuhan yang akan memberi pertumbuhan. Memang tidak ada jaminan bahwa kalau kita sudah bersusah payah mengerjakan kebun kita, kita akan memetik hasilnya. Tidak ada jaminan. Mungkin saja ada bencana alam, ada hama, ada pencuri yang merusak kebun kita, atau kita jatuh sakit. Tapi apakah kalau begitu, lantas kita tidak usah berusaha? Tentu tidak, kan? Ini sama kayak orang yang ingin dapat beasiswa untuk studi ke luar negeri. Dia mau beasiswanya, mau duitnya, mau jalan-jalannya, mau pengalaman di luar negerinya, tapi nggak mau belajar bahasanya, nggak kuat baca bukunya, ditolak dua atau tiga kali dari universitas, sudah langsung berhenti mencoba. Tidak ada jaminan bahwa kita akan dapat. Tetapi kalau kita tidak berusaha, bahkan kita tidak punya sesuatu untuk kita tunggu hasilnya. Iya, kan? Kalau kamu sudah berhasil mendapatkan pasangan hidup yang baik, ku tunggu ceritamu juga. Sampai jumpa. Sampai jumpa.